Sebuah pemandangan yang terlihat harmonis, kala Kaesang Pangarap menjalankan pernihakan dengan Erina Gudono nampak mantan kekasihnya Felicia Tisu turut hadiri undangan Putra Bungsu Presiden Joko Widodo. Tentu kehadiran Felicia Tisu dalam pernikahan Kaesang dengan Erina Gudono menjadi perhatian publik. Walaupun sebelumnya sering disenggol dengan ragam komentar netizen yang tentu membuatnya gusar, namun hal ini tidak mengganggu Felicia dalam membangun bisnis yang kini digelutinya. Dari berbagai sumber menuturkan jika mantan kekasih Putra Bungsu Presiden Jokowi ini telah membangun bisnis. Bisnis yang digeluti oleh Felicia dimulai dari makanan sampai dengan media sosial, tak tanggung-tanggung penghasilan yang diraup turut dikabarkan hingga menyentuh ratusan juta dalam sebulan. Lebih jelasnya berikut ini bisnis yang tengah digeluti oleh Felicia Tisu. 1. Keripik Kentang Ebi Usaha yang digeluti kuliner keripik Ebi ini sebetulnya telah dimulai semenjak dirinya lulus kuliah dan menjadi usaha pertamanya. Kini usaha keripik kentang Ebi dikabarkan telah menjajaki pasar Asia Tenggara dengan melabeli nama Tisipik yang dibandero Rp40.000. 2. Jamu Kunyit Asam Bisnis kedua lebih menyasar ke gaya hidup sehat yang tentunya kini menjadi buruan warga, jamu kunyit asam yang dijual berbanderol Rp35.000 dan dilabeli nama Tisunyit. 3. Endorsement Dari jumlah follower yang dimiliki sebanyak Rp299.000, kini ia memanfaatkannya sebagai sumber penghasilannya, dan akun Instagramnya kini telah menjadi centang biru. Dari jumlah follower kini ia banyak menerima tawaran endorsement. Dalam akun Instagramnya ia nampak memposting dan mempromosikan berbagai produk mulai dari fashion, kuliner, dan lain sebagainya.